Aktivitas Data Science Saya berasal dari Madiun sebagai mahasiswa Prodi Perkereta Apian di Politeknik Negeri Madiun Selain untuk memenuhi penugasan tujuan diadakannya webinar ini yaitu pada era teknologi 4.0 dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penumpang utama maka dari itu dibutuhkan pengoptimalan teknologi salah satunya yaitu bisa diterapkan dengan pengenalan dasar-dasar Microsoft Excel maka dari itu saya mengusung judul yang berkaitan dengan Excel selanjutnya untuk pembahasan yang akan dibahas ada data, pengenalan Microsoft Excel secara umum kegunaan Microsoft Excel, antar muka Excel dasar-dasar Microsoft Excel dan kesimpulan nah sebelum kita masuk ke pembahasan awal disini teman-teman ada yang tahu tidak Microsoft Excel itu aplikasi untuk apa sih? boleh dijawab di kolom chat atau langsung open mic boleh silakan teman-teman oke Kak Maharani software yang sangat erat untuk mengolah atau menganalisis data-data yang terdiri dari kolom dan baris ya terima kasih ya Kak atas jawabannya Kak Maharani dan teman-teman pastinya sudah tidak awam lagi ya dengan Microsoft Excel sendiri lanjut ke pembahasan selanjutnya yang pertama ada data data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan pengukuran atau penelitian biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut dikutip dari KPBI sebelum membahas Microsoft Excel-nya sebaiknya kita harus mengenal dulu data karena data sangat berkaitan erat dengan Microsoft Excel itu sendiri untuk Microsoft Excel sendiri yaitu program aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengatur dan mengolah data yang hasilnya nanti akan ditampilkan dalam bentuk spreadsheet dengan format XLS spreadsheet sendiri merupakan aplikasi yang disediakan Google yang fungsinya sama dengan Excel yaitu sebagai perhitungan data berupa angka memasukkan data dan formula formatting sales dan membuat chart perbedaan yang menonjol dari keduanya yaitu ada pada sistem kerjanya yaitu kalau Microsoft Excel sendiri bisa mengakses secara online atau offline dan tidak bisa dilakukan atau dikerjakan secara bersamaan dalam satu lembar kerja tetapi jika pada spreadsheet kita bisa mengaksesnya hanya saat online saja dan bisa berbagi link untuk bisa mengecekkan suatu hal bersama secara bersamaan dalam waktu itu juga dalam satu lembar kerja nah kenapa disini saya juga membahas spreadsheet juga karena dijelas nanti akan melakukan praktikumnya dengan menggunakan spreadsheet untuk mempermudah teman-teman nanti disini juga ada kegunaan Microsoft Excel yang pertama untuk menyimpan data satu dari delapan orang di dunia menggunakan Excel pada keseharianya banyaknya penggunaan ini akan memudahkan berkoordinasi dan membagi hasil kerja berupa data Excel karena orang lain dapat mengaksesnya dengan mudah yang kedua pada aplikasi Excel kita dapat melakukan perhitungan dengan mudah kemampuan Excel dalam membuat perhitungan tidak perlu diragukan lagi karena di Excel kalian bisa menggunakan daftar fungsi yang lengkap saat melakukan perhitungan fungsi Excel sendiri menyediakan rumus untuk menghasilkan data spesifik berdasarkan nilai yang kita tentukan sendiri selain itu kalian juga dapat membuat rumus sendiri dengan menggabungkan dua fungsi atau lebih yang selanjutnya alat untuk analisis data manfaat selanjutnya maaf saya lanjutkan manfaat selanjutnya yang akan kita dapatkan pada Excel yaitu tersedianya alat untuk menganalisis data juga mudahnya melihat hasil wawasan dari pengelolaan data tersebut salah satu alat atau fitur yang mendukung data besar di Excel ialah pivot table fitur ini dapat membantu melihat kesimpulan data sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan yang selanjutnya untuk pembuatan laporan seperti yang telah disampaikan Excel memfasilitasi kinerja para analisis data dengan menyediakan grafik dan bagan untuk memudahkan mereka melihat data secara visual dan dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik saja dan nanti kita juga akan mempraktekannya bersama-sama pada sesi berikutnya yang selanjutnya ada begitu banyak template gratis yang dapat digunakan salah satu hal yang paling banyak orang sukai dari Excel adalah tersedianya dashboard dan template gratis yang dapat diunduh dan digunakan kapan saja yang selanjutnya kita juga dapat membuat kode untuk mengotomatisasi Microsoft Office memiliki bahasa pengkodean sendiri yang disebut Visual Basic for Application VBA VBA memungkinkan kita untuk melakukan otomasi kode perintah atau fungsi pada semua aktivitas di Excel dari mulai yang paling sederhana seperti membuat teksi miring hingga kompleks seperti mengisipkan table pivot tadi pengaplikasian VBA mungkin terdengar rumit pada data yang sedikit misalnya data pengelolaan keuangan rumah tangga namun pada data besar seperti data perusahaan maka penggunaan VBA begitu diperlukan yang selanjutnya membersihkan data jika kalian terbiasa bekerja dengan data maka kalian akan mengerti bagaimana rasanya jika hanya berurusan dengan data yang berantakan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengelolanya baik itu membersihkan, memindahkan atau bahkan mengubah tata nanya yang selanjutnya Microsoft juga dapat menyimpan data dalam jutaan baris dan yang terakhir kolaborasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Excel terdapat versi webnya yaitu bisa untuk melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan dalam satu lembar kerja saja selanjutnya ada antarmuka Microsoft Excel yang pertama quick access adalah tempat untuk meletakkan komen-komen Excel yang paling sering digunakan sehingga akan lebih cepat mengaksesnya yang kedua comment steps merupakan komen-komen sejenis yang dipisahkan dalam tab-tab yang masing-masingnya akan memiliki ribbon untuk ribbon sendiri yaitu tempat untuk komen berada saat ini komen selalu dalam bentuk icon dan icon membutuhkan tempat untuk menempelkannya yang selanjutnya ada comments group itu digunakan untuk mengumpulkan komen-komen sejenis dalam sebuah ribbon komen yaitu merupakan perintah pada Excel untuk mengolah maupun mengedit data selanjutnya ada cells itu merupakan tempat kita meletakkan data kita baik berupa teks maupun angka selanjutnya ada active cells adalah cell yang sedang dipilih yang selanjutnya ada row atau baris itu merupakan kumpulan cell horizontal dalam lembar kerja baris diberi label dengan angka 1, 2, atau 3 dan seterusnya yang selanjutnya ada column atau kolom merupakan kumpulan cell vertikal dalam lembar kerja kolom biasanya diberi label dengan huruf ABC selanjutnya ada worksheet adalah lembar-lembar kerja tempat cell berada jadi sebuah workbook bisa terdiri dari beberapa worksheet yang selanjutnya ada active sheet adalah worksheet yang berada paling depan dan bisa dilakukan editing selanjutnya ada sheet tabs berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan worksheet selanjutnya ada name books tempat untuk menuliskan nama sebuah cell range atau sheet selanjutnya ada formula bar tempat untuk menuliskan formula Excel dan yang terakhir ada status bar tempat untuk menampilkan status sebuah proses Excel dan juga menampilkan sekilas hasil kalkulasi sebuah range dan masih banyak lagi menulainya yang dapat kalian eksplor lebih lanjut lagi dan ini merupakan tata letak antarmuka di Excel ini ada active cell ada salesnya ada row heading ada name booksnya di sini tempatnya formula barnya di sini dan lain sebagainya pembahasan selanjutnya ada dasar-dasar Microsoft Excel yang pertama tahapannya itu teknik dasar Microsoft Excel yaitu yang pertama membuat dan mengatur lembar kerja untuk menambahkan lembar kerja baru kita bisa klik icon plus di bagian bawah jendela Excel atau pilih insert setelah itu worksheet untuk menambahkan lembar kerja baru selanjutnya mengganti nama lembar kerja kita bisa klik kanan pada tab lembar kerja di bagian bawah jendela Excel dan pilih rename untuk mengganti nama lembar kerja selanjutnya ada menghapus lembar kerja klik kanan pada tab lembar kerja di bagian bawah jendela Excel dan pilih delete untuk menghapus lembar kerja selanjutnya ada memindahkan atau menyalin lembar kerja klik kanan pada tab lembar kerja di bagian bawah jendela Excel dan pilih move or copy untuk memindahkan atau menyalin lembar kerja ke lokasi yang berbeda dalam satu dokumen yang sama atau dokumen lainnya yang kedua menggunakan formula dasar dan fungsi kita bisa menggunakan fungsi dasar sum untuk menjumlahkan dan ini formulanya ada average juga ini untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah data ada nilai min max untuk melihat nilai minimal atau maksimum dari data tersebut yang selanjutnya ada membersihkan data yang pertama itu mengidentifikasi dan hapus duplikat menggunakan fitur remove duplicates dan menggunakan fungsi conif yang pertama jika menggunakan fitur remove duplicates yang pertama pilih cell atau jambungan cell yang ingin dipiksa duplikat yang kedua klik pada tab data di bilah menu Excel selanjutnya klik pada remove duplicates dan di group data tools dan yang terakhir dalam kotak dialog remove duplicates pilih kolom yang akan digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi duplikat kemudian klik OK untuk menggunakan fungsi untuk mengidentifikasi duplikat kita bisa menggunakan formula conif dan contohnya di sini untuk yang dalam kurung itu kita akan menghitung berapa banyak nilai di cell A1 yang muncul dalam jangkauan A1 hingga A10 yang kedua cari duplikat dengan memfilter kolom yang berisi hasil conif untuk nilai yang lebih besar dari 1 ini contohnya setelah itu hapus duplikat secara manual atau menggunakan fitur remove duplicate seperti yang dijelaskan yang sebelumnya yang kedua untuk mengatasi data yang hilang kita bisa mengatasinya dengan formula isblank yang pertama itu buat kolom baru di samping data yang ingin diperiksa kekosongan dan gunakan fungsi isblank dan formulanya sebagai berikut kemudian cari cell yang kosong dengan memfilter kolom yang berisi hasil isblank untuk nilai true jadi itu nanti akan dihasilkan nilai true dan false jadi kalau nilai true muncul berarti cell tersebut memang kosong kalau munculnya nilai false berarti cell tersebut ada isinya ada datanya dan yang kedua menggantikan data yang hilang dengan nilai yang sesuai ini akan fungsi untuk menggantikan data yang hilang berdasarkan kondisi atau nilai dari cell lain dan ini contoh formulanya dengan keterangan akan menggantikan cell A1 dengan N A jika cell tersebut kosong atau tetap menggunakan nilai di A1 jika tidak kosong yang ketiga untuk menggabungkan dan memisahkan teks kita bisa menggunakan fungsi concatenate ini langsung saja kita ketikkan formulanya sebagai berikut merupakan keterangan akan menggabungkan teks dari cell A1 dan B1 dengan spasi di antaranya jadi ini ada spasinya nanti terus untuk menggunakan fungsi teks to column ini untuk menggabungkan data ya blok cell yang akan dipisahkan kemudian klik data pada bilah menu Excel kemudian klik teks to column di grup data tos dan kemudian dalam kotak dialog convert teks to column wizard pilih delimit atau fix width tergantung pada metode pemisahan yang diinginkan kemudian klik next dan kemudian klik finish jadi memang semua itu tergantung sama data yang kalian butuhkan yang keempat mengubah format data yang pertama mengubah format angka angka atau teks pilih cell atau jam kolon cell yang berisi data angka atau teks yang ingin diubah formatnya klik tab home di bilah menu Excel setelah itu dalam group number klik tanda panah pada kotak number format dan pilih format yang diinginkan misalnya number currency percentage atau teks dari daftar yang tersedia alternatifnya klik more number formats untuk mengakses lebih banyak lagi format pilihan formatnya dan kemudian data angka atau teks akan diubah sesuai format yang dipilih tahapan selanjutnya ada mengatur data yang pertama itu mengurutkan dan menyaring data ada menggunakan fitur sort juga ada menggunakan fitur filter yang menggunakan fitur sort langkah-langkahnya yang pertama pilih cell atau jamkauan cell yang ingin diurutkan yang kedua klik add data di bilah menu Excel dan yang terakhir klik sort A to Z atau sort Z to A klik sort dan sesuaikan opsi dalam kotak dialog sort kemudian klik OK yang selanjutnya menggunakan fitur filter yang pertama pilih cell atau jangkauan cell yang ingin di filter yang kedua klik tab data di belah menu Excel yang ketiga klik filter di group sort dan filter yang keempat klik tanda panah filter pada kolom yang ingin di filter dan pilih kriteria filter dan yang terakhir data akan di filter sesuai dengan kriteria yang dipilih nah setelah melalui tahapan teknik dasar membersihkan data mengatur atau mengolah data tadi maka dibutuhkan juga visualisasi data dengan tersedia berbagai macam bentuk diagram mulai dari bar chart pie chart line chart scatter plot dan masih banyak lagi semua bentuk diagram digunakan sesuai kecocokan atau kebutuhan data yang akan diambil berikut juga merupakan langkah-langkah untuk membuat diagram yang pertama blok kolom yang akan dibuat diagram yang kedua klik insert dan yang ketiga pada kolom group chart sesuaikan diagram yang akan digunakan sesuai kebutuhan dan selanjutnya kita masuk ke praktikumnya ya ini saya sudah memiliki data sintetis datanya sederhana saja karena buat contoh untuk latihan kita aja ya teman-teman langsung saja kita ke tahap pertama menggabungkan dan memisahkan data kita gunakan text to kolom di bantuan telusuri menu kita ketik saja langsung text kolom misalkan text menjadi kolom nah jika masih seperti ini kita pilih pemisahnya ke spasi agak lebih rapi lagi setelah ini tadi di menggabungkan kita masuk ke untuk memisahkan data kita gunakan formula concatenate kita gabungkan data dari kolom A1 B1 B1 C1 D1 E1 langsung diseret ke bawah saja dan data akan tergabung tanpa pemisah seperti ini ini kita juga bisa menamai sheet perlembarnya itu misal data minta kalau ini bisa diubah judul split sheet nya data penjualan kita bisa menambahkan juga sheet nya nah untuk selanjutnya kita bisa mengidentifikasikan dan menghapus duplikat yang pertama kita gunakan fitur remove duplicates di bantuan kita lusuri menu langsung kita ketikan harpus baris kolom duplikat kita pastikan ini tercentang semuanya langsung di klik habus duplikat nah ternyata dari data yang saya ambil tidak ditemukan adanya duplikat dari datanya jadi langsung di ok terus kita gunakan formula count if misalnya kita mau ke kolom D2 sampai D11 kita mau menemukan angka 2 di kolom D2 itu ada berapa langsung saja diketik gini ada 4 data jadi ada 1 apakah benar kita cek manual ada 1 2 3 dan 4 dan selanjutnya kita gunakan formula dasar dari sum average min max sum untuk sum kita gunakan formula 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 sum 5 11 jadi ada 2 kolom ini nanti kita jumlakan hasilnya 204 untuk min sama 11 11 kita cari angka minimal dari 2 kolom ini yaitu 1 angka 1 max nilai maksimumnya ada angka 45 untuk average kita cari nilai rata-rata dari D2 sampai E11 nilai rata-ratanya 10,2 jadi kalau dihitung manual itu kalau datanya besar lebih lama ya jadi dimudahkan dengan adanya formula kayak gini dan selanjutnya kita kita cari missing value yang hilang kita gunakan rumus formula is blank kita misalkan dulu datanya ada yang dihapus dulu ya ntar kita acak-aca untuk contoh misal di sel A1 apakah datanya terisi jika terisi harusnya berisi false nah false kita ubah misal ke yang kosong ke sel B2 apakah benar kosong harusnya terisi true nah benar setelah itu kalau ada data yang besar kita coba langsung syarat ke bawah ke kanan nah lebih biar lebih mudah lagi kita lihat mana data true mana data false yang kosong atau tidak kita langsung ke fitur buat filter salah kita langsung ke CTRLF cari true nah jadi data kosong disini ada 7 ini lebih mempermudah kalian untuk melihat data besar lagi selanjutnya ada untuk mencari format data misalkan ke jumlah ke kolom jumlah ini kita format terus ke angka kalau kalian mau ubah ke angka float atau decimal kita bisa gunakan ini dan akan berubah menjadi koma-koma ya angkanya begitu pun juga mau ke persen juga bisa atau diganti ke mata uang tergantung kebutuhan data kalian ini juga teks juga bisa ditebalkan miring atau di kiri kanan tengah bisa ekspor sendiri ya teman-teman untuk format data yang selanjutnya menggunakan filter sort kita blok semua data setelah itu klik titik tiga di kanan atas dan buat filter nah ini kita bisa mengetahui untuk memfilter atau menyortir data kalian misal ada study case tertentu terdapat ketentuan kondisi maka pada kolom jumlah yang lebih besar dari dua kita gunakan ke filter menurut ketentuan lebih besar dari dua setelah setelah itu fitur akan menyortir data-data dari data yang lebih dari dua kita juga bisa barang ini diurutkan dari A ke Z jadi nanti akan update diurutkan dari yang terkecil dan yang terakhir kita masuk ke visualisasi data kita kita blok dua kolom barang dan jumlah ini kemudian klik sisipkan dan beri diagram dan akan muncul diagram awal seperti ini kita sesuaikan dulu pada bila editor diagram ini banyak sekali jenis-jenis diagram yang ada di sini yaitu ada tergantung nanti kalian membuat diagram itu tergantung dari datanya jadi ada bar chart itu cocok untuk membandingkan frekuensi kategori atau distribusi dari data untuk pie chart yang lingkaran ini cocok untuk membandingkan setiap kategori dengan keseluruhan dan yang penting jumlah kategorinya kecil kalau ini kan kategorinya masih banyak yang tidak cocok untuk lingkaran ada line chart itu seperti ini itu cocok untuk melihat pola waktu dari data ada scatter plot kebaran ini cocok untuk menunjukkan hubungan antar dua variable lemerik saja dan ada peta heatmap itu cocok untuk menampilkan data spatial geografis untuk praktik kali ini kita contohkan diagramnya kolom saja ya dan disini juga ada menu sesuaikan ini bisa kita ubah gaya diagram warna latar belakangnya mau apa kalian terserah ada judul diagram kita juga bisa ubah dari sini rangkaian bisa kalian explore lebih dalam lagi dan kita jangan lupa dipastikan lagi agregat di centang untuk mengelompokkan kategori tadi dan setelah itu kalian atur disesuaikan posisinya mungkin penjelasan dari materi dan praktikum sudah cukup ini ada yang masih bingung teman-teman yang mau ditanyakan dari teman-teman cukup atau ada yang ditanyakan mungkin kalau sudah cukup saya tutup terima kasih sudah meluangkan waktunya semoga sedikit materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat kalau ada salah kurangnya mohon maaf selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati